Beberapa provinsi di Indonesia berpotensi kembali mengalami kebakaran pada Maret dan Juni 2019. Diperkirakan kebakaran dengan skala besar akan terjadi pada bulan Juni. Sementara itu BMKG menyebutkan titik panas di Indonesia terdapat lebih dari 40 titik. Hal ini dipantau dari satelit Aqua Terra. Titik panas di Indonesia dengan kategori sedang sebanyak 30 hingga 79 persen dan kategori tinggi lebih dari 80 persen. Untuk kategori tinggi ada 12 titik panas yang tersebar di Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kepulauan Bangka, Belitung, dan Riau. Meski sebagian daerah di Indonesia sudah memasuki musim hujan, namun kebakaran dan hutan di Indonesia masih terjadi. Sementara itu, untuk mengantisipasi luar sekebakaran hutan, 4 komisi telah menetapkan status siaga darurat. Dengan ikutan berita satu. Pemirsa kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Salah satunya di Provinsi Riau yang telah menembus angka 1.100 hektare. Bagaimana mencegah serta mendeteksi kebakaran hutan dan lahan? Dan saat ini bersama kami pemirsa sudah ada Pak Herizal, Deputi Klimatologi BMKG dan juga ada Pak Ruanda Agung, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim dari KLHK. Selamat siang Pak Ruanda dan Pak Herizal. Selamat siang. Terima kasih telah hadir ya Pak. Oke, kita ke Pak Ruanda dulu. Ini ada lebih dari 1.000 hektare terbakar dan Riau masih menjadi nomor 1 di Indonesia. Angka ini masih bisa kita sebut sangat tinggi, sangat bombastis ya Pak ya. Bagaimana jika dibandingkan dengan tahun lalu? Ya, memang Riau beberapa data kami terakhir ini pada bulan Januari-Februari ini memang terjadi awal api di bulan-bulan ini. Nanti Pak Herizal menjelaskan bagaimana pola cuaca di Sumatera bagian utara. Nah, tahun ini memang hotspotnya agak lebih tinggi daripada tahun lalu. Dan luas area yang terbakarnya menurut tim Manggala Agni kami memang sudah sekitar 1.300an ya. Kalau kita cek dengan citra satelit mungkin luasnya agak lebih luas lagi. Karena teman-teman Manggala Agni kan hanya observasi dari di lapangan. Kalau kita lihat dari citra satelit mungkin luasnya agak lebih besar lagi. Berdasarkan KLHK melihat ini penyebabnya apa Pak? Paling banyak? Ya, pertama karena memang temperatur sangat kering. Temperatur sangat kering sehingga tinggi muka air gambut ini turun. Sehingga biomasanya ini semakin kering. Begitu ada api, ada trigger api akan bergerak cepat sekali ya. Kemudian yang terjadi di lapangan ini teman-teman Manggala Agni laporan ke kami. Arah angin, kecepatan angin sangat tinggi sekali. Sehingga api itu cepat sekali bergerak. Nah, sehingga begitu kita padamkan di sini, api sudah melebar ke tempat yang lain. Nah, apa yang sudah dimiliki terkait untuk mitigasi pastinya juga sudah dilakukan. Karena kita tahu, kita mendengar ini Julita dan Memirsa ini setiap tahun ada saja kebakaran hutan. Khususnya di daerah-daerah Sumatera mungkin atau Kalimantan. Apa yang sudah dipersiapkan atau ada tidak alat untuk setidaknya bisa meredam api? Begitu kita tahu untuk memadamkan api di lahan gambut itu sangat sulit. Tapi apa yang bisa untuk meminimalisir begitu? Jangan sampai 1.300, ini sudah terlanjur 1.300 begitu. Ya, pertama sejak awal kami sudah membuat surat edaran kepada Gubernur. Jadi Ibu Menteri, Lingkungan Hidup dan Kehutana sudah memberikan surat edaran Gubernur. Tahun depan 2019 kita memasuki El Nino Lemah sampai Moderit. Kemudian tanggal 9 Januari saya sebagai Dijen Pengendalian Perubahan Iklim juga sudah memberikan peringatan kepada Kepala Dinas di daerah. Siapkan timnya karena temperatur sudah mulai tinggi. Nah, selain itu kami juga melakukan patroli terpadu. Patroli terpadu itu terdiri dari Manggala Agni, kemudian Masyarat Berduli Apri, kemudian TNI, TNI, Porli, Swasta, kemudian Pemerintah Daerah. Ini kita terpadu berkeliling pada desa-desa yang kita anggap rawan kebakaran. Itu sebelum terjadi seribu hektare? Sebelum terjadi, ya. Sudah kami lakukan sebelumnya. Nanti bulan Januari awal itu sudah terjadi seperti itu. Nah, ini api mulai muncul itu pada daerah yang remote. Sehingga pada saat kami kirimkan Manggala Agni ke sana itu perlu waktu yang cukup lama ke sana. Sementara apinya sudah melebar kemana-mana? Apinya sudah mulai berjalan. Kemudian kan harus bawa peralatan sebagainya. Nah, ini yang perlu waktu ini ya. Sementara angin cepat sekali ya. Ini melihatnya, KLHK sendiri melihatnya kebanyakan justru yang titik apinya itu di daerah yang remote. Sementara tim patroli dari Manggala Agni sulit untuk mencapainya. Apakah ini menjadi trik bagi mereka? Khususnya mereka yang membuka lahan dengan cara membakar. Ya sudah, kita bakar nih daerah yang memang sulit nih dijangkau oleh karena ya KLHK. Bagaimana membaca itu, Pak? Ya, mungkin karena akses yang paling dekat dengan jalan sudah dikuasai oleh pemilik-pemilik yang lainnya. Yang masih terbuka kesempatan untuk membuka lahan areal untuk pertanian mereka memang yang sudah jaraknya sudah jauh dari jalan itu. Oleh karena itu, api yang kami temukan itu yang jaraknya jauh-jauh itu. Nah, pada saat sebelum api besar kami sudah melakukan patroli darat dan patroli udara juga, Pak. Nah, sekarang patroli udara ini sudah membawa waterbombing. Kita ingin tahu dari sisi BMKG tadi sempat disebutkan juga bagaimana cuaca saat ini sangat mendukung untuk penyebaran api. Dari BMKG melihatnya di Riau dan juga di Kalimantan seperti apa saat ini, Pak? Ya, kalau dari kacamata iklim klimatologi, kebetulan Indonesia saya lihat sangat luas sehingga punya tiga tipe curah hujan. Pertama, tipe monsunal. Ini kita yang di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sama Kalimantan Selatan. Kemudian, tipe ekotorial. Itu sebagian di Sumatera, Kalimantan. Ekotorialnya beda dengan di Jawa. Tipe di Jawa hanya punya satu puncak musim hujan dan satu puncak musim kemarau. Sedangkan di tipe ekotorial ada dua puncak hujan dan dua puncak kemarau. Nah, sekarang di Februari ini adalah musim kemarau satu, nanti di bulan Jawa itu musim kemarau dua. Jadi, memang itu terjadi sepanjang tahun yang kita lihat. Cuma barangkali memang perlu edukasi terus menerus beberapa tempat seperti ini. Apalagi kebetulan di daerah yang ada ekotorial, sebagiannya daerah gambut. Ada di Kalimantan, ada di Sumatera. Jadi, katalah ketika memang kita tidak waspada di musim kemarau satu, mungkin juga bisa berdampak. Lebih-lebih di musim kemarau dua. Oke, akan lebih panas. Di kondisi Sumatera tadi, Pak? Sumatera dan Kalimantan dengan karakter yang ekotorial itu tadi, di saat musim kemarau seperti ini, apa yang paling bisa memicu khususnya kebakaran lahan gambut? Apa kondisi seperti apa lagi yang paling memicu selain angin juga yang lebih, kecepatannya juga lebih tinggi? Apalagi, Pak? Iya, yang jelas kita bicara kemarau, kemarau kita bicara curah hujan. Di tempat ini, kepantauan kami, harunnya maksimal sekitar cuma 10 mili. Padahal kalau kita bicara musim, resultnya 150 sebulan. Kalau 150 sebulan itu ke atas masuk musim hujan, di bawah itu musim harun. Yang kita pantau beberapa tempat ini memang beberapa itu curahnya di bawah rata-rata, di bawah biasanya. Itu yang membuat akhirnya pemadaman pun jika memang ada pemicu jadi sulit ya Pak Herzl. Tapi kita pengen tahu apakah memang setiap tahun ini polanya sama? Karena kalau saya ingat tuh ya, pada tahun lalu juga pada bulan Februari juga terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kalau dari cuacanya ketika nggak ada yang ekstrim seperti itu. Jadi karena di sekitar bulan Februari musim kemarau 1, nanti di bulan Juli, Agustus kemarau 2. Jadi sebenarnya polanya ini sudah kebaca dari BMKG setiap tahun ya? Iya. Tetapi nanti ketika ada yang faktor luar yang ekstrim, barangkali El Nino itu bisa lebih panjang. Atau lainnya bisa lebih. Baik, seperti kalau tidak salah yang pernah terjadi 2015 atau 2016, begitu yang besar sekali kita sampai mengekspor asap ke negara tetangga. Ini kondisinya sama atau justru sudah itu tadi, El Nino sedang terjadi di tahun itu dan kita sudah siap-siaga lagi 2019 nanti juga akan terjadi lagi begitu Pak Herzl. Nah, kalau kita bicara El Nino, dampak El Nino terhadap hujan itu ada pendekatan kita. Pertama intensitas El Nino, apakah dia kuat, sedang, lemah. Kemudian kapan dia berlangsung, kapan dia terjadi. Ketika 2015, dia intensitasnya kuat. Oke. Dan belan ini cukup panjang. Oke. Sekarang-kapan ketika kata-kata kita tidak cerai jeneral lagi, ketika dia terjadi di bulan Juni, Juni, Juli, Agustus, berdampak pada semua tempat Indonesia kurang turunan antara 20 sampai ada yang di atas 40 persen. Kemudian di September, Oktober, November juga ada juga penerjalan. Tapi ketika di Desember, Januari, Februari, beberapa tempat malah anomali. Positif dalam pengertian, beberapa tempat ada peningkatan curah hujan. Seperti di Sumatera bagian tengah, Sumatera barat, kalau kita lihat mungkin banjir kemarin, barangkali dari dampak positif El Nino ada peningkatan curah hujan. Nah, nanti di Maret, April, Mei, beberapa tempat juga ada anomali positif peningkatan curah hujan. Jadi kalau kita lihat El Nino, tergantung dari intensitas, kekuatan, dan juga kapan dia terjadi. Baik. Kita ke Pak Rwanda nih. Sebenarnya dari BMKG, untuk faktor cuaca sudah bisa dipetakan untuk Pak Pola-polanya juga ada. Kenapa KLHK masih sulit begitu untuk bisa, pertama mencegah, kemudian menanggulangi. Kalau sekarang katanya titik apinya banyak, tapi penyebaran untuk kebakarannya sudah semakin sedikit. Nah, itu kenapa masih terjadi, Pak? Ya, memang beberapa tahun sebelumnya, api kan jauh lebih tinggi. Pada waktu itu memang paradigma-nya masih pemadaman. Sekarang kita ubah ini, pencegahan. Jadi sebelum api terjadi, harus segera mungkin kita pencegahkan. Nah, yang terjadi di lapangan adalah kejadian api itu remote dari akses dari jalan besar ini. Sehingga kita perlu menuju ke areal-areal itu cukup memerlukan waktu. Kita mengajak TNI juga ke lokasi itu juga menghadapi masalah yang sama, sangat sulit. Nah, apalagi dengan adanya temperatur yang tinggi, tinggi muka air ini jadi turun. Sehingga kita mencari sumber airnya juga lebih sulit lagi. Nah, ini yang kendala-kendala di lapangan ini yang harus kita hadapi untuk pemadaman itu. Oke, terkait dengan pencegahan tadi, saya sempat baca berita bahwa alat pendeteksi potensi kebakaran hutan di Sumatera Selatan, di Cakri katanya dicuri. Tapi kita akan konfirmasi langsung dari KLHK, Usai Cedah. Pemirsa, Landstok akan kembali. Usai Cedah berikut.